Pemirsa Meskipun Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember kemarin telah berlalu. Dabun masyarakat di Desa Perlabian Labuhan Batu Selatan masih tetap merayakan dengan menggelar berbagai perlombaan tarian etnik yang ada di Indonesia. Kegiatan ini juga berlangsung dengan penuh keakrapan dan mendapat sambutan hangat daripada warga dan peserta lomba. Beginilah kemeriahan perayaan Hari Ibu ke-94 di Desa Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan saat mengikuti perlombaan tarian daerah yang digelar pihak desa setempat Rabu Siang. Perlombaan yang diikuti oleh kaum ibu-ibu dari masing-masing lusun yang ada di Desa Perlabian ini membawakan tarian dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Seperti tarian Sajojo asal Papua, Sinanggartulo Batak Toba, dan tarian beberapa daerah lainnya. Ratusan warga yang mengikuti kegiatan ini juga sangat antusias menyaksikan perlombaan ini, hingga membuat halaman kantor desa dipenuhi warga. Salah satu peserta Olivia Indriani mengatakan, dirangkainya peringatan Hari Ibu dengan berbagai perlombaan ini dinilai sangat menarik. Karena selain warga dapat mengenal tarian daerah lain, hal ini juga sebagai sarana untuk bersilaturami antar sesama warga. Kami membawakan tarian Sinanggartulo dari Mati Kabupaten. Kak, selaku warga bagaimana tanggapannya dengan adek-deketan ini, Kak? Ini sangat membantu masyarakat untuk memberiakan Hari Ibu, yang mana kalau membuat tarian-tarian seperti ini, kita akan mengenal adek tarian-tarian dari daerah. Harapan ke depannya seperti apa, Kak? Harapan ke depannya mudah-mudahan tarian ataupun peringatan dari Hari Ibu ini menjadi lebih meriah lagi. Sementara PJ Kepala Desa Perlabian Muhammad Juhri mengatakan, kegiatan ini diikuti sebanyak 84 peserta yang terdiri dari 12 grup dan masing-masing para peserta membawakan tarian yang berbeda. Bagi peserta yang mendapat juara berdasarkan penilaian Dewan Juri, akan mendapatkan bingkisan menarik. Tujuannya sendiri apa ini, Pak Gades? Tujuannya sebenarnya untuk peringatkan Hari Ibu, bahwa kemudian biar Ibu-Ibu tahu bahwa Ibu-Ibu itu adalah orang yang sangat penting, kehadiran Ibu-Ibu itu sangat penting, khususnya di desa kami. Dengan yang adanya Ibu-Ibu ini, berharapan kami semakin akrab, semakin silaturami, semakin baik, khusus kepada desa kami itu. Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Labuhan Batu Selatan, Haja Darni Hadna Edimin mengaku sangat mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Dirinya pun berpesan para Ibu-Ibu di Labusel dapat terus belajar menjadi ibu yang lebih baik bagi anak-anaknya. Ya, di hari ini, mudah-mudahan semoga ibu-ibu yang ada di desa perkerjaan ini, semoga menjadi ibu yang lebih baik untuk anak-anak dan juga sebagai ibu sendiri yang baik untuk ibu. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, AI News melaporkan.